Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya Ya walaupun kompetisi Liga Super sudah cukup lama berakhir Liga musim 2023 belum mulai dan sekarang semua terfokus pada gelaran piala AFF Yang melibatkan ataupun tersisa 4 negara Thailand, Vietnam, Malaysia dan juga Indonesia Tapi kalau cakap soal Johor Darul Tazim ada aja yang viral ataupun rame diperbincangkan Nah kali ini di tengah momen sedang piala AFF dan persiapan untuk Liga Super musim 2023 Hari ini khususnya jadi cukup rame di sosial media jadi perbincangan ya Termasuk saya juga melihat ada beberapa yang perlu kita bahas di official Johor Atau di akun media sosialnya di Instagram Ya bagaimana di hari ini diperkenalkan video ataupun teaser Bukan teaser ya video perkenalan player baru Ya dan player baru kita sudah tahu yaitu balik kembalinya striker yang pernah jadi pemain kalau tak salah Atau tak silap itu player termahal di Thai League ya Yang balik lagi ke Johor Darul Tazim Dan baru saja juga beberapa menit yang lalu itu juga sudah diperkenalkan Jurulatih baru dari Johor Darul Tazim ya videonya ya Dan ada juga update terkait persiapan jadi untuk musim 2023 yang jadwalnya atau yang sudah dikeluarkan ini bukan kaleng-kaleng cuy Dan tentu yang paling dinanti adalah seputar story dari Tunku Mahkota Johor Kaitannya ya selain memang sudah ada itu soal player baru Nah player baru nanti siapa saja ya Ya walaupun memang belum dikatakan siapa ya Tetapi ada clue yang disampaikan oleh TMJ di storynya gitu Oke baiklah yang pertama ini soal perkenalan player baru ya Jadi kurang lebih 7 jam yang lalu Official Johor baru saja memposting sebuah video ya Captionnya adalah someone dropped by last night ya Ini adalah perkenalan dari Diogo Santo ya Diogo Luis Santo Yang sebelumnya bermain di BG Patum Dan sebelum BG Patum bermain di JDT Sebelum di JDT kalau tak silap bermain di Buriram ya Dan ya ini salah satu player termahal yang pernah ada di Taelic Walaupun kalau musim kemarin ya bukan ini ya Tapi sempat ada masanya seperti itu kalau aku tak silap Nah ini balik lagi ke Johor Darul Tazim Nah seperti biasa untuk perkenalannya memasuki komplek Stadium Sultan Ibrahim Yang semoga segera saya diberikan kesempatan untuk datang ke sana Ya dengan mobil mewah ya kemudian diperkenalkan memakai jas JDT Ya dan tentu saja terakhirnya ada gambar beliau dengan background adalah Stadium Sultan Ibrahim itu sendiri Ya dan maksudnya mobil mewah itu menggunakan limousin ya Menarik ya itu hal yang biasanya juga diberikan untuk player-player yang lain Nah ini menarik ya apa yang sudah diperkenalkan oleh Diogo Santo Yang menarik disini TMJ langsung memberikan komentar dengan captionnya adalah Ada lagi tiga ya emote love warna biru ya Ini menandakan masih ada tiga player lagi yang akan diperkenalkan oleh Johor Darul Tazim Paling tidak sebelum kompetisi liga nanti dimulai Nah yang terakhir adalah pengenalan juru latih sekaligus manajer baru dari Johor Darul Tazim Yaitu Tano Coach Tano atau nama lengkapnya adalah Esteban Solari Manajer dan sekaligus juru latih ya Ketua juru latih Kita tahu Bidoglio dinaikkan sebagai direktur teknik ya Sedangkan ini untuk coachnya diserahkan kepada Esteban Solari Dan ini momentum yang cukup menarik ya Karena di momentum ini Piala Dunia kan juaranya Argentina Dan ini juga dari Argentina ya Kalau kita silap Jadi menarik lah apa yang akan dipertontonkan JDT musim 2023 cuy Nah kaitannya dengan hal tersebut Ini tak lepas dari story ya Yang dimunculkan oleh Tunku Makota Johor Dan juga kaitannya nama-nama untuk setiap posisi Nah di storynya Tunku Makota Johor ini TMJ ini mendedahkan dengan formasi 3-4-3 ya Dimana hampir setiap posisi itu Ada lebih dari satu player ya Misalnya untuk 3-4-3 di striker tengah itu ada Bexen dan juga Haswan Bakri Di sebelah kiri ada Foristeri, Ahyar Rasid dan juga Ramadan ya Di kanan ada Diogo, Safiq, Ahmad ya Ini kalau misalnya formasinya 3-4-3 Kemudian di tengah sebelah kiri ada Korbin Nah ini masih Korbin dan Tanda Tanya Jadi ini nanti kemungkinan player yang akan didatangkan adalah di posisinya untuk melapisi Korbin Ong Kemudian di tengah ada Nakso Insa, Nathail Hongwan, Afik Fazel, Samer, Darel ya Ini sudah cukup banyak Kemudian di posisi Leandro Velasquez itu ada Nasmi, Safiq ya Jadi Safiq Rahim dan juga ada Tanda Tanya disini Ini menandakan ini salah satu player yang akan didatangkan adalah player tengah Di kanan tentu ada player paling berharga Malaysia saat ini Walaupun tak ikut piala FF ya Yaitu Arif, The Rising Star, The MVP Aiman ya Kemudian ada Sumareh dan juga Sahmi ya Sahmi Safiq, Safiq juga boleh melapisi di posisi ini Kalau ini yang dituliskan dengan TMJ 343 Kemudian di belakang ya Sam, Lowry ada di backupnya Feroz Jordi Ahmad, ada Zahrul Dan juga ada Aidil Zafuan ya Zahrul satu, ini sangat solid Kemudian di kanannya ada Matt Davis dan juga Adam Adam Nurazili Keeper, Farizal, Hasik dan juga Tanda Nyala Ini menandakan 3 player yang akan didatangkan oleh TMJ adalah pemain wingback ya Boleh sayap kiri ataupun back kiri Dan satunya lagi adalah player tengah Dan satunya adalah penjaga gol Nah penjaga gol sudah tahu ya mengarah ke siapa ya Yang sekarang kita sering tengok Kayaknya sih memang itu yang akan direket oleh GDT Dan player importnya kemungkinan adalah player wing kiri Ataupun pemain tengahnya Kayaknya tunggu lah siapa nanti Ya nama-nama yang sudah beredar ya Misalnya dari Huan Munis Kemudian sebelumnya juga ada Nama Ernesto Pumipa Ya itu juga sebelumnya Tapi kita tengok nanti siapa yang bakal didatangkan oleh Johor Darul Tasim Itu sangat menarik Nah yang cukup menarik perhatian juga dari Johor Darul Tasim hari ini adalah Dengan diumumkannya ya Untuk schedule pramusim dari official Johor Ini GDT ini Belum liga saja sudah Mencuri atensi ya Dan bahkan aku yakin Untuk Apa ya Apa namanya Untuk Apa sih Untuk precisionnya ya Precisionnya saja Ini pasti banyak nanti hasilnya seperti apa Dan ini Hampir mengulang yang sebelumnya ya Akan ke Dubai kalau tak silap ya Ini kalau di captionnya Tiga jam yang lalu Hari mau selatan kembali untuk pramusim pada 8 Januari Persediaan untuk perlawanan persahabatan di Dubai sekali lagi Para pemain dan barisan kejurul latihan klub bola sepak Johor Darul Tasim Akan kembali melaporkan diri pada 8 Januari ini Menjelang kempen 22-3 dan akan ke Dubai Uni Emirat Arab bersatu untuk perlawanan persahabatan pramusim Meluaskan kuasa mu Johor Ini menarik ya Kita tahu Dubai ini salah satu destinasi wisata Dan juga destinasi untuk TC Untuk persiapan Ataupun pramusim Klub-klub besar Dan ini nampaknya dimanfaatkan oleh JDD dengan akses yang dimiliki oleh TMJ Dan semua staffnya Ataupun semua timnya Jadi tanggal 25 JDD akan melawan FC Rostov Ini dari Liga Rusia 28 Januari Akan melawan klub dari Uni Emirat Arab Di sini belum tahu siapa Tanggal 31 Januari Ini akan melawan Levski Sofia Nah ini Levski Sofia ini dari Eropanya Mana aku agak lupa Belgia atau Bulgaria Nampaknya Nah dan 2 Februari akan melawan Lokomotif Moskow Ya klub yang sudah punya nama besar Dan tanggal 6 Februari Lawan yang dihadapi adalah Zenith Saint Petersburg Ini adalah klub yang sudah tidak asing lagi ya Karena kita boleh ataupun biasa tengok di Liga Champion Eropa ya Dan juga ini kalau tak silap ini tahun 2021 2021-2021-2022 musimnya Atau musim kemarin Ini Zenith Saint Petersburg adalah juara Liga Rusia Ini menarik ya Dengan squad JDD yang sudah kita ketahui sampai saat ini Dengan yang kemarin menciptakan banyak rekod Hampir semua kompetisi Di Sikat ya Tak ada perubahan yang signifikan Ditambah akan ada 3 player lagi yang belum kita ketahui Untuk apa ya Berada di acara pramusim nanti Ini menarik kita patut kita tengok ya Nah mungkin itu untuk update bagaimana JDD Kembali mendapatkan APEC Ya walaupun ya setiap hari ada aja ya update-update Ataupun yang dikaitkan dengan Johor Darul Tasim Apalagi jelang musim Liga Super 20-23 Ini menarik ya Sekelah dari sini pun sudah kita Apa ya Sudah menarik untuk kita ikuti sampai nanti Untuk di Liga Super yang memang ada konsep baru Dan semoga nanti dengan konsep yang baru ini Ini akan lebih kompetitif dan boleh lebih baik lagi lah Mungkin itu dulu untuk video kali ini Kalau ada kesilapan aku mohon maaf Sihat-sihat semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb Da